5 Hantu Yang Dikenal Di Masyarakat Batak Ya, kemanapun kita pergi, yang namanya hantu akan selalu ditemukan dalam berbagai bahasa Kalau kita ke Kalimantan, biasanya ada hantu disebut Kuyang Kalau kita ke Jawa, biasanya hantu disebut Kuntilana Bagaimana kalau kita ke Tanah Batak? Apa sebutan hantu di sini? Bukan gondoro, bukan juga pocong, apalagi vampir Ya, hantu di Tanah Batak disebut Begu Kalau kita melihat dalam kamus bahasa Batak yang ditulis oleh Opu Paustin Panjaitan Begu diartikan sebagai Tondi Ninamate Dalam bahasa Indonesia, berarti roh atau arwah orang mati Ya, dalam keyakinan orang Batak dahulu Roh seseorang yang sudah meninggal akan menjadi Begu Sebagaimana manusia, ternyata Begu pun memiliki karakter yang berbeda satu sama lain Ada yang suka mengganggu, ada juga yang cuek Nah, teman, berdasarkan pengalaman sehari-hari orang Batak Berikut nama-nama Begu beserta karakteristiknya Homang Begu ini memiliki karakteristik berambut panjang menutupi kepala sampai ujung kaki Tubuhnya mungil dan wajahnya tak pernah terlihat Ya, homang biasanya bersemayam di pohon beringin yang sudah memiliki banyak akar gantung, teman Hal yang membuat homang begitu dikenal oleh masyarakat Batak adalah Suaranya yang bisa memberitahukan pertanda baik dan buruk Jika homang mengeluarkan suara melengking Itu diakini sebagai pertanda akan adanya kabar baik Seperti orang menikah atau melahirkan Sebaliknya apabila homang mengeluarkan suara terisak-isak Maka itu diakini sebagai pertanda akan adanya kabar buruk Seperti orang meninggal Ya, homang akan mengeluarkan suara pada saat bulan tulang Ataupun nama yang tidak disertai hembusan angin Selain itu, teman Rambut homang diakini memiliki kasir sebagai obat dan jimat Namun, teman Belakangan ini Homang sudah jarang terdengar Menurut para orang tua yang masih hidup Hal itu dikarenakan banyaknya suara mesin cansau dan motor Yang membuat homang ketakutan Si Gulambak Atau si behet-behet Begu ini pada dasarnya berupa musang tua yang dirasuh setan Ciri-cirinya adalah Mengeluarkan suara seperti kambing Si Gulambak diakini suka mengunjungi losung air atau losung air Untuk mencuri dedak warga Beberapa orang yang mengaku pernah melihat makhluk ini menceritakan bahwa Si Gulambak bisa berbicara seperti manusia Sesekali si Gulambak meminta gendong pada orang-orang yang menemukannya Di jalan sepi pada sore hari atau malam hari Jika orang itu bukan penakut Ia akan bersedia menggendong si Gulambak Namun, begitu tiba di perkampungan Ketika si Gulambak minta diturunkan Maka orang itu akan mengikat dan menyembelihnya Sebaliknya, jika seorang penakut bernasib sial bertemu si Gulambak Ia akan digelitik sampai mati ketawa Begu Nur Nur Begu yang satu ini memiliki perwujudan seperti nyala api yang berwarna pucat Ia muncul pada malam hari dengan cahaya yang berkedip-kedip Begu ini tidak mengganggu secara langsung Namun menakutkan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan malam Begu inilah yang diakini sering membuat orang pajumpang-jumpangon Atau pucat dan pingsan Begu Ganjang Begu Ganjang Atau Sigu Moa Begu ini merupakan begu yang paling ditakuti dan dikenal hampir seluruh masyarakat Batak Bagaimana tidak teman, di tanah Batak Pernah terjadi beberapa kali persekusi oleh masyarakat Terhadap orang-orang yang dicurigai Membuat perjanjian dengan setan Menurut beberapa orang yang memiliki kemampuan melihat makhluk astral Begu ini memiliki wujud yang menjulang tinggi Dan berwarna hitam Konon ceritanya teman Begu Ganjang awalnya merupakan seorang anak manusia Yang dipelihara oleh tuannya sejak kecil Selama hidupnya, segala keinginannya dipenuhi oleh tuannya Ya, ketika si anak merasa sudah cukup dewasa Maka tuannya akan bertanya Kutung Pan Maho, gak bisa diangsakku? Artinya teman, apakah engkau sudah siap ku jadikan sebagai pesuruhku? Jika si anak menjawab sudah Maka tuannya akan memulai ritual Dengan cara memasukkan si anak ke dalam kuali Yang dibakar dengan api Tubuh si anak yang sudah berubah menjadi minyak Berfungsi sebagai penangkal dan obat Sementara tulang belulangnya itulah Yang menjadi objek pemanggil arwah si anak Untuk disuruh melakukan hal-hal yang diinginkan oleh tuannya Nah teman, biasanya Jika seseorang meninggal dalam kondisi leher membiru Maka dicurigai orang tersebut diceki oleh Begu Ganjang Untuk mengantisipasi gangguan Begu Ganjang Banyak orang meyakini tumbuhan jarangos sebagai penghalang Karena tidak disukai oleh Begu Ganjang Sebagian orang lagi meyakini dengan mengatakan Sajongkal tunduk si gumuang Akan membuatnya menjauh Ya, pembahasan Begu Ganjang merupakan suatu hal yang meninggalkan trauma Mendalam bagi banyak orang Batak Entah itu yang merasa jadi korban Maupun bagi yang dituduh sebagai pelaku Termasuk masyarakat yang ketakutan Nah teman, itulah beberapa Begu yang dikenal oleh masyarakat Batak Terlepas dari apa kepercayaan kita masing-masing Konsep tentang Begu merupakan salah satu produk Dari kebudayaan kita sebagai sebuah etnis yang besar Karena berkaitan dengan kepercayaan Terima kasih telah menonton!